Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sabalafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ala bayitihi al-kiram Wa ila hadratin Syih Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syih Hashim Ashari Wa ila muasasati terbihani al-Islamiyah Wa kabun sarih Wa ila asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Wajjalni minas shalihin Rabbi agfir li wal waliday Warazukni yawarhamhumma kama rabbi yaani Sohira Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Taman ala sayidina muhammadin illadhi Tanhalu bihi lawqadu wa tanfariju bihi lkurabu Wa tuqadda bihi lhawaiju wa tunalubihi rrawaibu Wa khusnun khawatimi wa yustasqal wamamu Bi wajhihil karim wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim Wa nafasim biadadhi kulli ma'lumillah Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 8 Yaitu lingkungan sahabat kita Subtema 2 perubahan lingkungan Tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat menjelaskan perubahan lingkungan Dan manfaat siklus air dengan benar Nah butri akan membahas tentang pengaruh kegiatan manusia Terhadap perubahan lingkungan Nah kegiatan manusia itu dapat memengaruhi perubahan lingkungan Manusia mengolah lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Sebagai contoh Nah ini nak Ini gambar apa? Ya ini adalah gambar bukit yang diolah menjadi lahan pertanian Nah kalau ini gambar apa nak? Ya ini adalah gambar kawasan hutan Yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit Nah usaha-usaha itu dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan hidupnya Akan tetapi manusia lupa bahwa usaha tersebut dapat merugikan manusia Karena dapat merusak keseimbangan ekosistem Nah salah satu dampak negatif adalah pencemaran lingkungan Nah misalnya bercocok tanam Manusia menggunakan pupuk kimia secara berlebihan Sehingga terjadi pencemaran tanah dan air oleh bahan kimia dari pupuk Nah tanam menjadi tidak subur lagi Sehingga tanaman pertanian tidak dapat tumbuh Nah kegiatan manusia lainnya yang tidak bijak adalah Mengubah kawasan hutan menjadi permultiman dan pertanian Sehingga dapat mengakibatkan banjir Karena hutan merupakan daerah resapan air ketika hujan Oleh karena itu manusia harus bijak dalam mengelola lingkungan Nah selain aktivitas manusia Perubahan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor alam Seperti angin, hujan, cahaya matahari dan gelombang laut Nah anak-anak ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan Nah angin ini menyebabkan perubahan lingkungan fisik Seperti angin tornado dan angin puting beliung Nah yang kedua yaitu tentang hujan Nah ketika hujan sebagian air meresap ke dalam tanah Dan sebagian mengalir ke permukaan tanah Air yang mengalir di permukaan akan mengikis tanah Dan mengalir hingga ke sungai Nah air hujan akan menghanyutkan tanah lebih banyak pada permukaan miring Dibandingkan permukaan datar Jika permukaan tanah ditutupi oleh tumbuhan pelindung Seperti rumput, semak, atau pepohonan Maka pengikisan tanah dapat berkurang Namun jika hujan turun pada permukaan tanah miring yang gundul Maka dapat berakibat longsor Nah hujan yang terus turun tanpa diimbangi sistem drainage yang baik Juga dapat mengakibatkan banjir Nah anak-anak coba perhatikan gambar ini ya Ini gambar hujan yang menyebabkan permukaan tanah miring yang gundul Karena mengalami longsor Nah sekarang Putri akan membahas tentang cahaya matahari Nah pada musim kemarau yang berlangsung lama Cahaya matahari itu bersinar terik setiap harinya Nah panas matahari dapat menguapkan air permukaan Akibat penguapan tersebut permukaan tanah menjadi kering dan retak-retak Sehingga banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan Nah coba ini diperhatikan Nah ini adalah gambar salah satu perubahan lingkungan Jadi akibat dari panas matahari yang sangat kering Lanjut Nah kita akan membahas tentang gelombang laut Nah gelombang laut ini disebabkan oleh angin Semakin kuat angin semakin kuat dan tinggi gelombang laut Gelombang laut ini dapat mengikis daratan Sehingga mengubah bentuk garis pantai Atau batu karang yang ada di tepi pantai Nah pengikisan daratan di pantai itu disebut abrasi Pengikisan daratan atau batu karang oleh air laut terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung dalam waktu yang lama Air yang ada di bumi itu dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah Apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi Nah air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan Nah anak-anak perhatikan gambar ini ya Nah ini adalah gambar air tanah terletak di bawah permukaan bumi Nah berdasarkan kedalamannya air tanah dibedakan menjadi dua Yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam Nah kalau air tanah dangkal itu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air Nah kalau air tanah dalam itu air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi Yang tersimpan di antara dua lapisan kedap air Nah lanjut Sekarang kita akan membahas air permukaan Air yang tidak terserap oleh tanah akan menjadi air permukaan Lalu mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut Air ini biasanya kotor karena mengandung lumpur Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi Nah anak-anak perhatikan gambar ini ya Ini gambar air permukaan dapat berupa air yang tergenang maupun air yang mengalir di permukaan bumi Nah jadi air permukaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua Yang pertama perairan tergenang Nah kalau perairan tergenang itu seperti danau, kemudian rawa, terus laut Nah serta kemudian kalau badan air yang mengalir itu disebut gletser dan salju Sungai juga Nah siklus air atau hidrologi itu merupakan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi Dan kemudian kembali lagi ke atmosfer Proses kembalinya siklus air ke atmosfer itu terjadi melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, serta transpirasi Nah kunci dari terjadinya proses ini adalah pemanasan air laut dari sinar matahari Nah siklus air ini memiliki peranan penting dalam ketersediaan air di bumi Beberapa peranan siklus air adalah A. Menjaga iklim agar seimbang dan stabil Nah iklim ini kondisi rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi Siklus air dapat menjaga iklim agar tetap seimbang dan stabil sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim Nah yang kedua Sebagai proses peremejaan air secara alami Nah jadi dalam siklus air terjadi perpindahan air yang berasal dari sumber ke sumber lainnya Perpindahan tersebut tanpa mengikuti unsur-unsur lain yang melekat pada air Oleh karena itu siklus air dapat memurnikan air dan menyaring air secara alami Sehingga air bersih akan terus tersedia untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya Nah yang ketiga Sebagai penyedia air tanah Nah air tanah merupakan salah satu sumber air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya Terjadinya siklus air akan mengisi ulang tanah dengan air tawar yang turun dari proses presipitasi Dalam bentuk hujan salju hujan es kabut atau hujan gerimis Nah contohnya ini adalah gambar air hujan yang turun Nah itu dapat menjadi salah satu sumber penyedia air tanah Nah sekarang daya itu menjaga suhu udara di bumi Nah siklus hidrologi melibatkan adanya pertukaran energi panas yang dapat menyebabkan perubahan suhu bumi Adanya siklus hidrologi dapat menyebabkan terjadinya suhu dingin atau panas Contohnya ketika air mengambil energi yang berasal dari lingkungan dan mendinginkannya Maka suhu di bumi menjadi dingin Sebaliknya saat kondensasi air melepaskan energi dengan lingkungannya sehingga terjadi pemanasan lingkungan Nah sekarang E pembentukan kembali permukaan bumi Nah dengan adanya siklus hidrologi maka dapat membantu pembentukan geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi Nah erosi dan sedimentasi yang terjadi secara terus menerus dan bertahun-tahun itu dapat mengubah ketampakan permukaan bumi Nah yang F sekarang memelihara kehidupan ekosistem Adanya siklus air berperan dalam memelihara kehidupan serta ekosistem yang ada di bumi Terima kasih atas pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berat terlebih dahulu Tundukkan kepala tangannya diangkat ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh